Hai assalamualaikum di video kali ini aku mau buat bunga dari kain stoking dan juga kain flanel ya sebelum lihat videonya jangan lupa di subscribe nah jadi disini bahan-bahan yang udah aku siapkan ada kawah ada juga kain flanel dan ada benang ada juga double tip dan disini ada kain stokingnya warna oranye dan ini ada warna merah juga Oke ada gunting juga dan disini juga ada kawat nah jadi bahan-bahan ini yang udah aku siapkan dan disini ada kawat ukurannya 18 cm jadi caranya seperti ini karena kawat ini gampang dibentuknya ya oke simak terus videonya nah setelah seperti ini kemudian disini kain stokingnya kita lipat seperti ini ya setelah selesai dilipat lalu kita ikat menggunakan benang jangan lupa ditonton videonya sampai selesai ya ya jangan lupa ya ya terus ya setelah seperti ini kemudian kita bisa bentuk sesuai kemauan Bunda ya bentuknya gimana kalau aku bentuknya sebagainya aja nah dulu seperti ini ya dan disini ada kawat ini panjangnya 28 cm disini juga ada kain stocking warna orange kemudian kita lipat seperti ini lalu setelah itu kita ikat menggunakan benangnya selamat menikmati nah jadi aja seperti ini kemudian kita pasang dan seperti ini cara pasangnya lalu kita ikat menggunakan benang lagi ikat sekenceng mungkin ya ya selamat menikmati nah jadi hasilnya seperti ini dan disini ada kita buat angkanya ya kemudian kita lilit sampai dengan selesai simak terus videonya jangan lupa di subscribe jika video ini bermanfaat jadi seperti ini ini hasilnya disini juga udah ada yang udah aku buat sebelumnya ya nah jadi ini buat daunnya ya kain planel ukuran 9x10 cm kita gunting seperti ini seperti ini dan disini ada kawat kita lilit seperti ini kemudian kita ikat ya setelah diikat kemudian kita lilit menggunakan pita tangkainya tadi ya selamat menikmati jadi ini hasilnya jadi ini juga udah ada yang udah aku bikin sebelumnya kemudian kita susun bunganya seperti ininya aku cara menyusunnya ya kemudian kita ikat menggunakan benang sekenceng mungkin setelah seperti ini kemudian kita lilit menggunakan pita tangkai tadi ya nah seperti ini kemudian kita pasang daun yang pertama kemudian kita ikat menggunakan benang lalu kita tutup lagi menggunakan pita tangkainya kemudian kita susun lagi daun yang terakhir kemudian kita lilit menggunakan benang kemudian kita lilit menggunakan benang nah seperti ini supaya lebih kuat ya kemudian kita lilit lagi menggunakan pita tangkai selamat menikmati 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 dan ini sudah jadi tinggal kita rapikan aja ya lalu kita bentuk daun-daunnya dan juga bunganya selamat menikmati terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai semoga video ini bermanfaat buat semuanya jangan lupa di like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh